Assalamualaikum, salam sehat Halo semuanya, Rali dan Ginan saat ini masih bermain di musim layang-layang Kami meneruskan video yang kemarin ya Di video kali ini, Rali dan Ginan diajarkan bagaimana caranya mewarnai dan membuat layang-layang Tapi sebelumnya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman Jadi ingat, tonton sampai habis agar kami lebih semangat lagi buat video berikutnya Oh iya, sekilas tentang komplek musim layang-layang Di sini juga tersedia kantin dan musola jika kalian merasa haus ataupun mau menjalankan sholat Selain itu, di komplek ini juga terdapat galeri yang tadinya difungsikan sebagai rumah tinggal Namun sudah dijadikan sebagai galeri untuk memacang lukisan-lukisan dan barang antik Kami sebenarnya agak was-was saat masuk kesini Karena kami kan bawa anak-anak khususnya Ginan yang aktif lari kesana kemari Soalnya di galeri ini kan banyak barang-barang yang mudah pecah seperti gucci dan lukisan Jadi kalau kesenggol sedikit, khuatirnya pecah dan kita harus mengganti dengan biaya yang tidak sedikit Terima kasih telah menonton! Kembali ke musim layang-layang Setelah diajar keliling musim, lalu Bapak Pemandu mengajak anak-anak untuk membuat layang-layang Karena Ralin suka sekali menggambar, dia sangat bersemangat untuk ikut mewarnai Bapak Pemandu lalu memberikan kertas pola untuk membuat layang-layang yang bergambar kupu-kupu ke Ralin dan Ginan Dan mengajak anak-anak untuk mewarnai terlebih dahulu Setelah selesai mewarnai, Kinan dan Ralin lalu diajarkan membuat layang-layang Setelah selesai mewarnai, Kinan dan Ralin lalu diajarkan membuat layang-layang Bapak Pemandu mendemonstrasikan cara membuat layang-layang Dari memasang seluruh bambu, memasang tali dan menempelkan hiasan agar layang-layang dapat terbang cantik Terima kasih telah menonton! Mereka lalu satu persatu diajak lari menerbangkan Terima kasih telah menonton! 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 Jangan menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!